Tipikal pembawa napsu angkara dan sifat kang adoh walas asie 1. Jika berbicara nadanya ngotot untuk memaksakan keyakinan dan kehendaknya pada orang lain Orang seperti ini tidak mampu membedakan antara asumsi atau pendapat dengan suatu kebenaran Jika berdebat bukan menggunakan akal sehat dan pikiran yang rasional Tetapi lebih menonjolkan okol atau hawa napsu dan emosi yang mengebu Maka tak iran orang seperti ini apabila emosinya telah mendidih Maka yang keluar adalah kata-kata kasar, jorok, dan gemar memaki lawan bicara Ini jelas menunjukkan kedanggalan akal budi dan sebaliknya Begitu dominannya hawa napsu angkara dalam dirinya Yang kedua Jika menulis di media sosial, dalam komentar, atau dalam diskusi dan perdebatan Tulisannya seringkali menggunakan huruf kapital atau caps lock semua Ini memberikan kesan untuk menarik perhatian dan memberikan tekanan atau paksaan kepada orang lain Seolah apa yang dia katakan sesuatu yang maha kepenting Kalimat yang menggunakan huruf besar itu mengesankan bahwa Semua orang harus tahu, harus melihat, harus membacanya, dan harus mengikuti jalan pikirannya Jelas ini merupakan bibit sifat otoriter Yang ketiga Bernada nyinyir dan menghina Kalimat-kalimat yang seringkali bernada nyinyir dan menghina Bahkan mengolok-olok yang tidak sepaham Bahkan berani menyinggung hal yang sangat pribadi lawan bicaranya Selain sudah keluar dari kontek pembicaraan Hal itu termasuk perbuatan tidak menyenangkan Bahkan mengarah pada suatu fitnah Orang seperti itu tidak akan mampu menyadari Apa yang dia lakukan sebagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum Serta mencerminkan kebusukan hati dan pikirannya Yang keempat Sering mendoakan celaka pada orang lain yang membencinya Tapi doanya sungguh tidak manjur sobat Karena doanya didasari oleh hawa napsu yang penuh dengan kebencian Dan penuh napsu untuk membinasakan lawan bicara Tak ubahnya tinja atau residu atau sampah Yang keluar dari keluaka atau silid yang menyerupai mulut Yang kelima Nalar atau akal sehatnya lumpuh Tertimbun oleh sifat okol Bahkan seringkali ya berbicara meracau dengan sistem logika fikir yang cacat Sehingga kalimat yang keluar dari mulutnya Saling bertuburkan dan kontradiktif Dari kelima ciri-ciri itulah Kita dapat mengidentifikasi Dengan siapa lawan diskusi kita Dan itulah tipikal Orang yang membawa napsu angkara Sifat yang jauh dari belas kasih Atau kasih sayang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya